Intro Bila ingin makan kecepat, makanlah di waktu hangat Jika ingin mendapatkan amat, jawab salam saya dengan semangat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Rabbi sarahli saudari, wayasirli amri Wahdul uqadatamnillitani ya kawupawih Pertama-tama kita panjatkan puji syukur atas nikmat kehadiran Allah SWT Dan jangan lupa kita memberikan salam kepada Nabi besar Muhammad SAW Semoga telah kita mendapatkan syafaat beliau Salih dan Salihah dari SDT Q24 izinkan saya Daran Rakan Arifman dari kelas 3 meskita Ingin menyampaikan kisah tentang turunnya Al-Quran Menurut M. Quraishihab Di dalam tafsir Al-Misbah di 15 Mengukakan bahwa ayat 1-5 Al-Qadar Mengadu urayan tentang turunnya Al-Quran Berikut adalah ayat 1-5 Al-Qadar A'udzubillahiminasyaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Inna azalnau bilailatul qadar Bahwa sesungguhnya Al-Quran itu diturunkan pada malam laylatul qadar Apakah kamu tahu apa itu malam laylatul qadar Laylatul qadari khairun min alfi syah Malam laylatul qadari itu baik daripada seribu bulan Pada malam itu diturunkan para malaikat dan roh Jibril Atas izin Tuhannya untuk mengatur semua urusan Salamun hiya hatta makala il fadar Sejahteralah malam itu sampai teribis fadar Sadakallahul azim Teman-teman yang Allah rahmati Al-Quran diturunkan secara bertahap Tahap yang pertama Al-Quran oleh Taka Allah Al-Quran diturunkan di lau gulmahkut Secara sekaligus Tahap yang kedua Al-Quran diturunkan dari lau gulmahkut Ke baju izai yang ada di laut dunia Tahap yang ketiga Barilah Al-Quran diturunkan secara bertahap Selama 23 tahun dari nabi kita melalui malaikat Jibril ala insalam Masya Allah ya teman-teman Tentang adanya kekisah turunnya Al-Quran ini Kita harus menjadikan Al-Quran sebagai perdamaian Allah Jika kita menghabar Al-Quran Kita bisa memakaikan mahkota di kepala kedua orang-orang kita Tutup ya kisahnya Maaf kalau ada salah kata-kata Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai kepada kisah selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!